Tim Basarnas Banda Aceh berhasil mengevakuasi seorang anak buah kapal buarga negara Korea yang dijemput dari kapal MV Stellar DC yang bergerak dari China menuju Brazil. Menurut Kepala Operasi Basarnas Banda Aceh, Ibnu Haris, tim SAR mendapatkan informasi dari kapten kapal tersebut sejak Kamis malam. Kapal Basarnas Banda Aceh akhirnya merapat ke pelabuhan Ulele Banda Aceh pada pukul 10 Jumat pagi setelah sebelumnya pada pukul 7 lebih 30 menit berangkat menuju Selat Benggala untuk menjemput ABK tersebut. Mereka minta dilakukan medical evacuation, kemudian kita melakukan koordinasi dari tadi malam sampai dengan pagi ini sehingga disepakati pukul 9 tadi, pukul 9 disepakati bahwa kita bertemu di Selat Benggala, di tempat yang sudah kita tentukan. Setelah ABK tersebut diturunkan di pelabuhan Ulele, petugas melarikan ABK kapal ke salah satu rumah sakit swasta di Banda Aceh untuk menjalani perawatan. ABK tersebut mengalami sakit di bagian lambung dan harus mendapat perawatan dari pihak medis.